Pemirsa Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon meninjau langsung program vaksinasi COVID-19 untuk siswa di SMP Negeri 6 Ambon. Kamis pagi, Wali Kota Risad Lohana Pesi dan Wakil Wali Kota Syarif Hadler meninjau program vaksinasi anak. Salah satunya yang ditinjau adalah SMP Negeri 6 Ambon. SMP Negeri 6 Ambon termasuk 12 sekolah yang ditetapkan oleh pemerintah kota Ambon untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka, PTM. Rencana sekolah tatap muka digelar, namun masih dilakukan terbatas dengan kapasitas ruangan kelas hanya 50%. Para siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka juga menggunakan SIP untuk siswa dan dewan guru. Wali Kota mengatakan kepala sekolah dan dewan guru hingga siswa sudah dinyatakan siap untuk melaksanakan program tatap muka di sekolah. Hari ini kan Pak Kapolri itu kan beruntungnya Ambon. Nah Ambon ini menjadi titik perhatian untuk seluruh kegiatan yang terkait dengan Covid. Nah salah satu kegiatan yang besok Pak Kapolri pinjau yaitu sekolah tatap muka. Nah pilihannya itu ada pada SIP 6, karena SIP 6 ini sudah masuk dalam 12 sekolah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kota untuk mulai operasi sekolah tatap muka terbatas. Dengan pendekatan 50% dan SIP itu juga 36 jam. Nah biasa Pak Kapolri putungin lihat bagaimana ini pelaksanaan. Baik sekolahnya, baik gurunya, baik muridnya. Nah oleh karena itu saya, Pak Wakil, Pak Sekot turun untuk melihat kesiapan. Nah ternyata kekolah sekolah dengan seluruh guru itu betul-betul sudah siap untuk penyelenggaran ini. Bukan dalam rangka kunjungannya Pak Kapolri, tapi memang siap untuk melaksanakan program sekolah tatap muka. Itu dia. Dan kalau besok Pak Kapolri datang, itu akan lebih meyakinkan lagi ya. Ini representasi dari 12 sekolah yang kita sudah siapkan. Kemudian saya sudah merintahkan kepada sekolah dinas pendidikan untuk segera siapkan ya sekolah-sekolah yang lain. Di akhir bulan diharapkan seluruh SMP itu sudah bisa sekolah tatap muka. Supaya Februari kita siapkan kondisi untuk sekolah-sekolah disini setelah proses vaksinasi 6.11 selesai. Jadi kita berhubungan. Sekolah yang sudah dinyatakan siap melaksanakan pembelajaran tatap muka. Sebanyak 28 sekolah di kota Ambon. Patricia Luhukai, Muluka TV, melaporkan.